Warga Ternate dan pengguna jalan raya di Ternate merasa terancam dengan kondisi kabel operator jaringan internet yang dibiarkan menggelantung. Kabel-kabel milik operator internet ini tampak dibiarkan menyuntai di bibir jalan raya. Pantauan TVRI, kabel yang dibiarkan semerawat ini merupakan milik pelanggan internet yang sudah diputus oleh pihak operator. Bukannya dibersihkan kabel yang diputus, namun dibiarkan begitu saja. Ada beberapa kabel ditemukan sudah terkupas dari lapisan. Salah satu warga Ternate menyatakan kondisi kabel yang ada di wilayah kelurahan mereka merupakan kabel internet milik operator Telkom. Dari dua hari yang lalu ini, kabel Wi-Fi, petugas belum kemarin sampai ini. Bahaya kalau motor lewat, koltara liat, tak ganti leher juga. Sementara pihak Telkom Maluku Utara ketika dikonfirmasi mengelah jika kabel tersebut milik mereka dan menyebut milik pihak lain. Telkom berjanji akan membersihkan jaringan kabel milik mereka jika ditemukan bergelantungan di jalan. Dari Ternate Maluku Utara, Ipan Gusti, kontributor TVRI melaporkan.